Sosok wanita muda yang memakai petugas di pos penyakatan Simpang Jalan Lingkar, Selatan, Cewandan, Kota Celegon pada Minggu 16 Mei 2021 lalu mengaku malu atas aksinya. Ia juga mengungkapkan pengakuan bahwa dirinya berbohong soal alasan hendak masuk ke wilayah Pantai Anyar. Sosok yang akrab di Sapa Uti ini juga mengaku menyesali perbuatannya. Saat diamankan kepolisian, sosok Gustuti Rohmawati alias Uti mengaku malu videonya memakai petugas sampai viral di media sosial. Uti juga mengatakan tujuannya ke wilayah Pantai Anyar bukan untuk melayat, namun ingin menjengkuk sepupunya yang tengah sakit. Saat kejadian, Uti juga mengakui bahwa dirinya tak bisa menunjukkan persyaratan atau bukti apapun pada pihak kepolisian. Atas aksinya itu, Uti lantas mengaku meminta maaf pada seluruh masyarakat Indonesia termasuk anggota polisi. Tak hanya Uti, sang suami yang mengendarai Toyota Vios A1330TH, yaitu Hendra Baharudin, juga turut meminta maaf atas aksinya. Terpisah, Kapolres Celegon AKBP Sikit Haryo mematakan keduanya kemudian tidak diproses hukum. Hal itu lantaran komitmen kepolisian untuk melakukan restoratif justice atau pendekatan dan pertemuan untuk mengurangi tindak kejahatan. Uti dan sang suami kini sudah diminta untuk membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Saya dan saudara saya yang sakit, mohon maaf. Namun persyaratan yang diminta oleh petugas, saya tidak memenuhinya. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya dan mohon kiranya atas perbuatan saya ini dimaksan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, pada sehari ini, selamat menikmati dan keluarga, memuat yang sebesar-besarnya kepada petugas itu. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.